Margo Rejo merupakan pabrik sang rekopi tertua di kota Semarang yang masih banyak dicari. Selain mempertahankan alat-alat yang masih antik, lokasi pabrik yang juga satu kompleks dengan rumah utama yang dijadikan cagar budaya ini menyimpan banyak cerita menarik di dalamnya. Di kawasan pecinan kota Semarang ada satu rumah yang ditinggali oleh peranakan Tionghoa yang dikenal masyarakat sebagai rumah kopi. Meskipun tidak mengusung arsitektur Cina, namun sejarah peranakan yang mengiringi kehidupan penghuninya membuat rumah ini akhirnya dijadikan salah satu cagar budaya, terutama budaya Cina. Sebutan rumah kopi ini berawal dari usaha sang rekopi yang diteruskan oleh keluarga Tancunpi atau Basuki. Pabrik sang rekopi yang dikelola Basuki bernama Margo Rejo yang terletak berdampingan dengan rumah utama, membuat rumah ini dikenal dengan sebutan rumah kopi. Inilah rumah utama keluarga Tancunpi atau Basuki. Bangunan milik generasi ketiga penerus bisnis penyangrean kopi ini memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan konsep antara bangunan Belanda dan Jawa atau Indis. Meskipun tidak mengusung arsitektur Cina, namun sejarah peranakan yang mengiringi kehidupan penghuninya membuat rumah ini dijadikan salah satu cagar budaya, terutama budaya Cina. Karena keunikannya, rumah ini masuk dalam buku Chinese House of Southeast Asia yang merupakan kumpulan rumah peranakan Cina di Asia Tenggara. Rumah ini sebetulnya sama sekali tidak mengandung unsur-unsur arsitektur Cina, Jawa, tapi seluruhnya itu adalah Indis. Belanda berbaur, bercampur dengan Jawa, lukau. Karena kekasan, ini juga kekasannya, kekasan dan masih terawat. Di rumah Margorejo yang menjadi tempat produksi penyangrean kopi, terlihat jajaran toples berisi biji kopi yang sudah di-roasting dan sebuah alat roasting yang antik. Alat roasting ini masih manual menggunakan bahan bakar gas dan hanya berkapasitas kurang lebih 500 gram. Dan Margorejo sendiri dalam bahasa Jawa berarti jalan kemakmuran. Nah, jadi inilah alat penyangre kopi yang ada di rumah kopi ini. Kalau dilihat dari bentuknya memang terlihat kuno dan prosesnya pun masih menggunakan tenaga manusia karena harus diputar-putar seperti ini selama kurang lebih 10 menit untuk memastikan nanti kopinya matang sempurna. Di ruang produksi inilah sekaligus menjadi ruang penjualan biji kopi. Di sini biji kopi mentah dari berbagai daerah di Indonesia, diolah dan di-roasting atau dipanggang untuk kemudian dipasarkan dalam bentuk biji. Banyaknya gede kopi yang kini kian mencamur di Semarang tak sedikit dari mereka yang mendapatkan pasokan biji kopi dari Margorejo. Penasaran sekalian juga waktu itu ada dari berbagai daerah di-roasting kok. Proses roasting-nya juga kita bisa lihat, alatnya lumayan klasik juga. Jadi lebih ke situ terus. Sama begitu ketemu sama Pak Basuki-nya, kayaknya akan nyambung gitu loh klik. Jadi enak, jadi kopi kadang-kadang kita soal taste ya, tapi juga ada soal feel juga gitu loh kopi itu. Menurut saya itu. Dari sekitar 30 jenis kopi perharinya, pabrik ini hanya menyangkrai sekitar 7 kilo biji kopi dengan jenis Robusta dan Arabica yang didapat dari sejumlah wilayah di Indonesia, terutama dari bocah dan temanggung yang banyak kelihatannya. Di tengah perkembangan bisnis kopi yang kian diminati, Margorejo masih terus bertahan dengan mengembangkan inovasi dan memperluas relasi dalam pemasaran kopi.